Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, cryptocurrency market naik sebesar 4,09% dalam 24 jam terakhir, which is good ya. Dan kalau kita lihat, global crypto market cap ini ada di 2,74 triliun US dollars. Dan overall, market hijau ya. Overall hijau dan sangat enak dilihat kalau hijau seperti ini, daripada merah ya. Jadi kalau kita bisa lihat, rata-rata naik semua. Dan yang terutama Ethereum ya, Ethereum luar biasa, dia new, all time high. Jadi kemarin all time high dan sekarang all time high lagi. Semoga Ethereum akan secepat mungkin masuk ke price discovery mode. Walaupun biasanya, biasanya Ethereum itu akan parabolic move itu di quarter 1. Ini masih quarter 4. Tapi boleh aja sih, terus kita nyicil aja Ethereum kita ya. Lalu kalau kita lihat juga yang lain, Binance naik 1,45%. Solana naik 12,45%, which is new all time high juga. Huh, asik ya, luar biasa sekali. Jadi ya, ini dia guys. Sebenarnya kita mau gains besar pun, itu nggak harus dengan meme coins atau dengan low cap cryptocurrencies gitu ya. Lu dengan proyek-proyek yang bagus pun, lu bisa kok tetap profit besar gitu. Dan ya, ya seperti ya gini lah, video kemarin. Video kemarin itu kan gue membahas mengenai Buff Dogecoin ya. Dan ya seperti yang kalian lihat ya, ya lumayan banyak yang nge-hate ya. Kenapa? Karena, ya gini loh, gue bikin video itu for my subscribers gitu ya. Dan kalau gue lihat kemarin, video gue itu 80% yang nonton non-subscribers gitu. Dan ya, bisa kalian lihat juga banyak komen-komen yang nyeleneh gitu ya. Kenapa ya? Karena, gini loh, gue nggak peduli sih kalau yang lain gitu. Gue pedulinya untuk para subscriber gue. Jangan sampai kalian tergoda untuk masuk ke coin-coin yang, ya well, basically sekarang dibilangnya, oh, buy the dip, buy the dip. It's not buying the dip. Itu udah boom gitu loh. Nah, mungkin ada yang bertanya, ah, mana bro, lu pernah ngerasain gitu kayak dulu? Ya gini loh, gue ngomong itu dari pengalaman. Gue pernah ngerasain kok apa yang kalian ngerasain waktu, ya kalau dulu bukan meme coins ya, dulu disebutnya ini ICO boom. Atau proyek-proyek nggak jelas yang isinya yang ngebohong aja gitu loh, dibilangnya bisa buat begini, bisa buat begitu. Ya kita lihat ini salah satunya, dulu nge-hype banget di Indonesia ya. Ya kalau fundamentalnya gue udah lupa lah ya. Kenapa? Karena dulu ya gue nggak belajar fundamental gue, asal aja. Yang penting nge-pump gue beli. Gue untung ratusan persen, nyari seribuan persen. Wow! Terus apa yang gue lakuin? Gue nggak tepe. Wow, hold, hold. Kenapa? Jangan dijual, nanti akan mengalahkan bitcoin. Nanti akan begini, nanti akan begitu. Apa yang terjadi? Lihat. Hilang, mati, gitu loh. Udah nggak bisa dilihat apa-apain lagi sekarang. Ini cuma jadi pajangan aja di wallet gue ya. Nanti gue kasih screenshotnya. Ya udah, gue selalu, gue sama gue nggak pernah gue buang gitu. Kenapa? Buat ngingetin gue. Jangan beli coin yang nggak ada gunanya. Jangan beli coin yang fundamentalnya nggak jelas. Dan ya cuma sekedar ngomongan saja gitu, boalan saja gitu ya. Jadi, ya itu. Makanya kenapa gue, ya pengen ngomong lah gitu, urusan meme coin sini. Karena kalau gue lihat, ini sama sekali modus operandinya dengan dulu ICO boom. Saat ada orang yang kesannya berpikir lebih objektif, itu langsung diserang. Wah, dasar lo haters, lo haters. Awas lo, lo cuma mau ngejatuhin harga kan. Buat apa? Dan juga gue nggak bisa ngejatuhin harga gitu. Gue cuma mau ngasih lihat pandangan yang objektif gitu loh. Dan yang apa ya ini, ya kita lihat siapakah storika-storika selanjutnya gitu. Nanti di 2000, setelah bear marketnya ini, akan banyak yang akan menjadi the next storika gitu. Akan menjadi coin pajangan saja. Karena udah nggak ada lagi mau terima. Pertanyaannya, apakah akan banyak di dompet lo atau nggak? Ya, tapi baiklah gila ya. Intinya apa? Gue bikin konten itu untuk para subscriber. Wah, supaya mereka tidak ikutan masuk. Dan kalau ada yang bilang logikanya, oh nggak, nggak, itu tuh si developernya sengaja narik itu karena untuk dia bayar ini, bayar itu. Sekarang gini logikanya, kalau itu memang planning mereka dari awal, ya kalau memang planning mereka dari awal, kenapa nggak mereka umumin dulu sebelum mereka tarik? Ya kan? Mereka ketahuan narik gitu loh. Bukan mereka mengumumkan, mereka narik. Udahnya baru dia bilang, oh nggak, nggak, ini untuk ini, untuk itu. Ya, kalian coba be the judge ya, for that gitu. Menurut gue pribadi, it's catchy gitu, sketchy. Dan selain dari itu juga, ya kita lihatlah sekarang. Menurut gue sih cenderung that cat bounce ya. Buat kalian yang nggak tahu, coba research ini di Google, that cat bounce ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke newsnya. Dan kita lihat Polkadot, berita pertama. Ya itu sebenarnya, walaupun ini teknik bukan berita sih, lebih kayak ke reminder ya, Bahwa Polkadot Parachain Auction ini akan diadakan pada 11 November, sekitar jam 12 UTC ini mungkin dikita tambah 7 jam ya. Jadi berarti, artinya apa? Dot bisa dibilang, kenapa sekarang bisa naik gitu ya, dan menemukan new all time highs adalah karena Parachain Auction. Ya, which is, ya arguably mungkin saja ada kemungkinan selling the news. Tapi baik lagi, kita harus selalu siap terhadap dua potensinya, naik maupun turunnya. Makanya sebenarnya gue udah bilang dari kapan, beli Polkadot sebelum jauh dari si, ya jauh sebelum dari si Parachain Auction. Gue udah sudah bilang Polkadot tuh beli bahkan dari daerah sini. Saat berita-berita Parachain Auction ini akan diadakan pada November. Gue bilang ini di Oktober gitu. Berarti, harusnya kita, kalau buat lo yang udah denger dari dulu, sudah profit lumayan besar gitu ya. Anggap lo pas banget di daerah sini gitu ya. Lo pas banget di daerah-daerah sini. Itu sekarang lo udah 50% something, 58% profit. Hanya, ya itu dia. Makanya gue kayak Cardano juga saat dia sudah mau Smart Contracts Release, malah gue lihat gue ada TP. Kenapa ya? Karena ya gue kena si SOP gue ya. Jadi intinya apa? Kita harus buy-nya itu sebelum dari dekat ke si berita besarnya gitu ya. Karena apa? Akan seringkali terjadi buying the rumor and selling the news. Sama seperti contohnya waktu itu Cardano ya. Dimana Cardano ini naik justru bukan saat Smart Contracts-nya Release ya. Dia naik itu saat waktu menuju ke Smart Contracts. Berarti banyak yang buying the news. Sekarang ya orang banyak yang selling the news dan sekarang dia sedang mencari support gitu ya. Nah kalau kita lihat Polkadot, gimana nih Polkadot? Menurut gue, masih ada kemungkinan Polkadot masih bisa naik lagi tentunya ya. Apalagi kalau kita lihat dia masih, ya dibilang jauh juga nggak juga dari M20. Sekarang baru over extended sebesar berapa persen? Yang paling kecil lah. Ya baru belasan persen, 13 persen, 14 persen. Which is not that bad ya. Jadi buat kalian yang mau ambil posisi sekarang sih sebenarnya masih oke. Karena masih ada waktu yang ya lumayan lah, semingguan lebih untuk mencapai ke 11 November. Dan nggak pasti juga orang selling the news gitu ya. Nggak pasti juga. Tapi faktanya beberapa kali ini yang terjadi seperti di Cardano, bahkan di Dogecoin juga. Lihat, yang terjadi adalah apa? Orang selling the news ya. Jadi ya kita harus persiapkan dua hal tersebut. Yang pertama kita lihat di 4-hour chart-nya. Di mana belinya nih? Paling cepat di mana? Paling cepat kalian bisa beli di MA20 di 4-hour chart. Yaitu di daerah 46 dolar lebih 49 sen. Dan seperti yang gue bilang, ya dibilang beresiko banget nggak. Kenapa? Karena MA20-nya dekat. Kalau sampai lo beli di 46 dolaran, berarti hanya over extended sebesar berapa? Ya cuma 5 persen, 6 persen, which is not that bad at all. Jadi menurut gue, Polkadot yang paling cepat untuk kita beli ini bisa di daerah 46,49 sen. Gulangin, 46 dolar lebih 49 sen. Atau kalau mau buletin 47 juga boleh. Atau bisa juga beli di MA50. Which is ya ada kemungkinan juga bisa sampai sana. Karena lumayan ya pergerakannya hari ini. Jadi bisa, kalau gue pribadi sih, ya kalau sampai mau, ya mending lo di average 2 harga gitu ya. Lo boleh pasang 1 di 47 dolar, 1 lagi di 44,4 dolar. Jadi itu kurang lebih untuk Polkadot. Oke, dan selanjutnya update mengenai tapering. Atau lebih tepatnya update mengenai meeting FOMC. Kita bisa lihat bahwa disini dengan jelas sudah ada tanggal meetingnya. Yaitu tanggal 2 sampai 3 November. Tapi bisa kita lihat juga dengan jelas belum ada statement dari mereka ya. Alias belum selesai. Karena memang ini tanggal 3 ya. Biasanya ada delay beberapa hari. Tapi ya seperti yang kita lihat, ternyata market cenderung, well, doing well. Bahkan saham pun, S&P 500 pun kita lihat, dia sedang mengejar lagi new all time high ya. Kemarin all time high, sekarang sedang mengejar lagi new all time high ya. Jadi sepertinya, ya ini gue berspekulasi ya. Sepertinya tapering ini nggak akan terlalu berpengaruh terhadap si markets in general. Seperti yang gue bahas kemarin ya. Karena kenapa? Ya Jerome Paul menurut gue did a better job, a lot better job dibandingkan Bernanke di 2013. Dimana ya seperti yang gue bilang di 2013. Bernanke itu seperti pake handbrake gitu loh. Ngeramnya pake handbrake yang mobilnya teguling gitu akhirnya. Makanya semua market panik gitu. Nah kalau disini, Jerome Paul menurut gue sangat bagus sekali. Dia sudah komunikasinya jauh lebih baik dibandingkan Bernanke di 2013. Dimana dia udah ngomong dulu beberapa bulan sebelum akhirnya diadakan si meeting FOMC yang berhubungan dengan si tapering ini. Jadi ya bisa gue bilang dia sudah belajar dari kasus Bernanke ya. Jadi dia mempersiapkan dulu markets untuk ya bahwa kita akan tapering gitu. Dan yang lebih pintarnya lagi menurut gue adalah dia bilang bahwa interest rate itu akan naiknya kemungkinan besar nggak di tahun ini. Jadi ya spekulasinya antara tahun depan, pertengahan, atau bahkan di awal 2023. Which is really good for us. Karena kenapa? Seperti yang gue bahas sebelumnya ya. Cryptocurrency itu masuknya ke risk on markets. Dimana dianggapnya cryptocurrency ini adalah aset-aset yang high risk. High risk itu secara apa? Volatilitas. High risk juga secara regulasi yang belum, ya bisa dibilang belum sejelas saham. Jadi yang sering terjadi adalah apabila terjadi volatilitas di market, biasanya yang paling kena dampaknya adalah cryptocurrency. Dan ya itu kalau bisa terkena dampak besar, kalau apa? Interest rate naik. Dan puji Tuhan-nya adalah interest rate-nya naiknya kemungkinan masih lama. Which is good. Kayaknya kalau kita lihat, crypto markets malah rally semua ya. And that's very good for us. Dan selanjutnya, ini mantan pegawai JP Morgan. Yaitu dia adalah seorang mantan co-head of innovation dari JP Morgan. Yang bernama Joshua Barraclue. Dia sekarang menjadi CEO dari Bitpanda. Yaitu Digital Asset Exchange. Atau kasarnya exchanger lah seperti Binance. Seperti Coinbase dan lain-lain. Tapi ini namanya Bitpanda. Setahu gue Bitpanda ini udah lumayan tua sebenernya ya. Cuman ya balik lagi mungkin gak sebesar Binance, gak sebesar Coinbase dan lain-lain ya. Nah jadi dimana kita lihat, dia itu dulunya adalah seorang co-head digital innovation. Dan dia bilang apa? Dia itu di JP Morgan dulu itu selalu in the bleeding edge of innovation. Atau Indonesia itu adalah dia itu ada di ujung tombak dari inovasinya JP Morgan. Dalam urusan apa? Urusan apa namanya untuk finance yang non-tradisional. Kalau bisa kita lihat, crypto ini adalah the next step untuk finance. Nah seperti yang kita lihat, kerjaan dia memang spesifiknya di daerah situ. Untuk inovasi di emerging markets, di finance yang lebih modern. Dan dia bilang, the crypto ecosystem is the most exciting part of that right now. Jadi menurut dia, crypto ini adalah yang paling exciting dari ekosistem itu, non-tradisional finance. Dan kita lihat juga bahwa ini berkembang dengan incredible pace. Dia berkembang dengan apa ya? Pace itu. Pace yang sangat cepat gitu ya. Dan adoption-nya pun luar biasa cepat. Bahkan banyak yang ngomong nih ya, Adopsinya lebih cepat atau dua kali lebih cepat dibandingkan adopsi internet di tahun 90-an sampai 2000 awal. Which is really amazing ya. Dan kalau kita lihat juga, Dia ini bilang, dia mau mendekatkan gap antara digital assets dengan traditional finance. Supaya apa? Supaya bisa nyampur. Dan otomatis, untungnya apa buat kita para pemegang crypto? Saat traditional finance mulai bisa masuk ke cryptocurrency atau digital assets. Berarti apa yang terjadi? Akan ada huge amount of money yang masuk ke dunia crypto. Dan ya buat kalian para hodlers crypto ya, well that's very good news. Adoption dan juga TVL-nya makin naik. Atau disebutnya total value lock. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita lihat, Sepertinya sudah mulai ada trend. Orang-orang yang tadinya di traditional finance, Di bank-bank besar mulai berpindahan terhadap, Ya, bukan terhadap, tapi kepada exchanger-exchanger crypto. Oke, dan selanjutnya kita akan bahas mengenai Bitcoin. Dimana kita bisa lihat Bitcoin made a such beautiful move ya. Dimana dia bertahan, Gak close di bawah 60 ribu Yos Dollars. Dan kemarin, Ini berarti mempertandakan bahwa the bulls still in charge ya. Para bulls masih belum mau turun, Dan momentum naik ke atas masih cukup kuat ya. Dimana kalau kita lihat sekarang, Dia sudah menembus M20 ya di daily ya. Dimana itu menurut gue salah satu PR besar. Karena kemarin tembus disini ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, Pertanyaan yang paling klasik, Dan yang paling disukai oleh semua orang, Yaitu adalah, Bang, beli dimana? Gitu ya. Nah, hari ini bisa dibilang, Yang para konservatif maupun para agresif, Bisa di tempat yang sama dibelinya kurang lebih ya. Di sekitar 61.800an. Dimana kalau kita lihat di daily, Disini adalah MA20. Dan di 4 hourly, MA20nya juga malah dekat disitu. Malah sedikit lebih rendah, Di 61.786an. Jadi untuk Bitcoin paling cepat, Atau ya, Gue juga bingung, Soalnya bisa dibilang gak agresif juga, Karena MA20 daily juga disitu ya. Ya, intinya gini, Kalian bisa pasang buy limit di 61.700an atau 800an. Tergantung kalian ya, Di daerah situ. Tapi just in case, Andaikan sampai, Bisa sampai ke bawah lagi, Taruh dimana lagi, Ya seperti biasa ya, Kalian bisa taruh di 60.000an. Jadi ya, Gue selalu berusaha untuk ya, Kalau lu mau average harga di bawah 60.000, Untuk sekarang masih make sense, Masih mungkin aja. Karena kalau kita lihat, Sudah berapa kali 60.000 ini diketok-ketok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Berkali-kali. Kalau di 4 hourly chart, Lebih banyak lagi. Berapa kali ini 60.000 menjadi support untuk Bitcoin. Jadi kemungkinan besar seperti apa? Ya seperti itu ya. Sampai diketok lagi pun, Kayaknya gak akan nembus lagi. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Gue ulangin, Antara di 61.700 atau 800, Tergantung kalian. Dan juga bisa averaging di 60.000 USD. Oke, dan selanjutnya adalah untuk Solana. Dimana kita bisa lihat, Solana New All Time High. Buat kalian yang sudah mulai beli Solana dari pertama kali gue bahas, Itu di 80 dolaran ya. Kadang-kadang kalau ngebayangin gitu, Asik juga ya. Coba kita iseng-iseng, kita lihat ya. Kalau 80 dolaran berapa sih? Itu sekitar ya 80 dolar lah. 79 tepi ya. Kita boletin aja. Sekarang berarti sudah dalam posisi profit 185% ya. Which is really good. Really good. Kalau gue pribadi sih, Gue mulai beli Solana itu dari 80. Oh, sedar. Gue mulai beli itu dari zaman 40 dolaran. Which is berapa persen tuh ya? 40 dolaran. Ya, di arah sini lah ya. 40 dolar. Sekarang berarti sudah 468%. Jadi apa? Kalian nggak harus beli meme coins kok untuk bisa ratusan persen. Gitu ya. Ya, kalian bisa kok beli coin yang legit, Yang ada use case-nya, Beneran diadopsi oleh banyak orang. Dengan profit yang luar biasa-besar juga bisa kok. Jadi ya, Cobalah untuk mulai membuka mata terhadap coin-coin yang ada utilitasnya. Ya, kalau kita bisa lihat di daily, Ini dia, Ya, bukan cuma di daily ya. Dia all time high. Baru aja ya. The new all time high. Dimana sebelumnya, Kalau kita lihat, Dia itu di daily kemarinnya, Dia itu tertinggi di 200, Berapa ini sebenarnya? 222 ya. Which is itu juga tertinggi. Sekarang, Dia mencapai tertingginya itu di 230 USD. Jadi, Wah, momentum Solana ini kencang ya. Kencang, kencang. Tapi, Gimana nih? Pertanyaan selanjutnya, Pertanyaan favorit. Bang, Beli di mana bang? Oke, Terdekat, Terdekat, Itu bisa beli di MA20, Which is di 203 USD. Kalau gue pikir ya, Ya, Udah lah gini aja lah. Paling simpelnya sekarang, Kemungkinan, Kemungkinan, Solana kalau sampai koreksi, Akan kena lagi 200 USD. Karena kenapa? 200 USD biasanya akan menjadi support quad. Biasanya, Support quad itu akan di-retest lah. Minimal sekali atau dua kali. Jadi, Lu bisa taruh sebenarnya kalau mau lebih gampang, Taruh di buy limit di 200 USD. Jadi, Kurang lebih seperti itu untuk Solana. Cukup simpel. Bisa lu buy limit di 200 USD, Atau bisa aja kalau lu berpikir bahwa, Oh, Bro, Nanti jangan-jangan kayak waktu dulu tuh. Kayak waktu jaman sini nih. MA20 kuat banget ya. Cuma mantul dikit. Apa? Cuma kena dikit mantul. Kena dikit mantul. Ya, Bisa aja sih. Jadi, Antara dua. Lu bisa taruh di 200 USD untuk sekarang, Buy limit. Atau lu bisa taruh purchase di MA20. Lu ikutin di MA20. Tunggu. Atau lebih tepatnya, Tunggu di pantulan MA20 di 4 hourly chart. Ya. Jadi, Kurang lebih seperti itu. Antara tunggu pantulan di MA20, Yang warna hijau ini ya. Sekarang ada di 203 USD. Atau lu taruh aja, Buy limit di 200 USD. Jadi, Kurang lebih itu untuk Solana. Dan selanjutnya, Cardano. Di mana kita lihat, Performa dia lackluster ya. Dia cenderung terus aja, Masih mencari support. Dia masih mencari support. Di mana di weekly, Ini sedikit bikin deg-degan ya. Dia technically sekarang sudah di bawah MA20. Which is not good ya. Not good. Berarti PR dia dalam 4 hari lagi ini, Harusnya, Bagusnya itu dia kembali lagi, Close di atas MA20. Apalagi lebih bagus lagi kalau dia bisa tembus si Fibo ini. Karena kalau kita lihat Fibo ini, Sepertinya ya, Sepertinya, Menjadi resisten ya. Ya, Kita berspekulasi dulu lah ya. Kita ubah dulu warnanya menjadi merah. Ya, Sedih sih. Cuma dia gimana ya. Ya itulah makanya kalau gue sih ya, Pembahasan gue itu nggak bias ya. Gue suka Cardano kok. Tapi kalau kenyataannya memang sedang bearish, Ya gue ngomong bearish gitu loh ya. Jadi, Ya kalau kalian berpikir, Kalau gue bilang satu coin bearish, Gue cuma nge-hate coin itu ya. Nggak nih, Gue suka Cardano, Dan gue bilang Cardano sedang bearish gitu. It's not good for Cardano now gitu ya. Ya jadi itulah. Intinya gue selalu mencoba untuk objektif. Nah, Pertanyaannya sekarang, Bang, Nggak apa-apa Bang. Gue percaya fundamental Cardano bagus. Bagus untuk long term. Oke, Beli di mana? Kalau kita lihat, Ini sudah menjadi support yang cukup kuat ya. Di daerah 1 dolar lebih 91 cent. Atau lebih tepatnya 1,914. Gitu ya. Di mana ini sudah di retest berkali-kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Sudah 7 kali di retest. Dan akhirnya bisa tetap naik lagi. Jadi sebenarnya bisa aja lo pasang buy limit di 1 dolar lebih 91. Atau lebih tepatnya 1,914. Nah, Mungkin ada yang bertanya, Ini support dari mana? Ini sebenarnya support dari sini. Di daerah sini. Dan dia walaupun bisa dibilang nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak point of contact-nya. Tapi not bad. Karena kalau kita lihat, Dia justru menjadi support kuat itu di daerah sekarang-sekarang. Sebelumnya bisa dibilang lumayan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kalau di daily. Tapi kalau di per hour di chart-nya, Seperti yang gue bilang, Di daerah sini, Ini sepertinya menjadi support yang cukup kuat untuk Cardano. Nah, Sekarang pertanyaannya PR Cardano apa? PR Cardano sebenarnya cukup simpel ya. Yang pertama adalah, Jangan close di bawah MA20. Walaupun ada kemungkinan besar dia close di bawah MA20 ini ya. Karena, Walaupun udah capek-capek tembus sekarang, Ya, Close lagi di bawah situ. Tapi, Ya, Itu PR pertamanya. Jangan sampai kepukul terus MA20. Dan yang kedua adalah, Harus menaklukkan MA50 disini. Dimana itu sekarang ada di 2 dolar lebih 2.006. Dan yang lebih penting lagi adalah, Dia harus mulai masuk ke daerah resistance ini ya. Ini tadinya support. Tapi kembali lagi seperti yang gue bilang, Kalau ditembus dengan cukup kuat, Satu support bisa menjadi resistance sayangnya ya. Jadi kurang lebih itu untuk Cardano. PR-PRnya masih banyak. Dan ya, Gue gak mau, Gue gak mau ngebohongin siapapun itu. Gue percaya dengan fundamental Cardano untuk long term. Tapi for now, Apalagi kalau untuk short term trade, Cari yang lain ya. Tapi kalau untuk kalian akumulasi ya, Di daerah situ yang gue bilang. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai Harmony. Atau One. Dimana si One Coin ini, Bisa dibilang dalam 4 hourly-nya, Dia mulai ada kecenderungan bearish. Dimana dia pertama nebus MA50, Dan 20-nya langsung menjadi tukang pukul kembali lagi. Atau jadi resisten. Bahasa benernya menjadi resisten. Dia sudah death cross menjadi resisten. Tapi kadang-kadang lebih gampang diingat sebagai, MA20 sudah jadi tukang pukul nih sekarang ya. Dan kalau kita lihat di daily-nya, Ya, Di daily beda lagi ceritanya. Di daily justru dia sedang mempertahankan, Jangan sampai close di bawah MA20 di daily ya. Ya jadi ini, Kadang-kadang banyak orang yang gak sadar bahwa, Oh dia pikir semua time frame sama saja. Enggak. Time frame itu bisa berbeda-beda ceritanya. Di daily, Dia sedang berusaha untuk menahan. Atau dia sedang berusaha menahan supaya gak tembus 20. Di 4 hourly sudah tembus. Makanya, Itu pentingnya untuk lo zoom out, Untuk melihat lebih makro. Makanya lo harus cari di time frame-time frame lebih besar. Daily, Weekly, Even sometimes monthly. Ya. Nah kalau kita lihat, Beli di mana? Itu pertanyaan paling klasik kan? Beli di mana? Beli di mana? Yaitu di 27 cent. Atau kalau mau lebih pas, Lo bisa aja beli di 28 cent ya. Kenapa? Karena ini adalah MA20 di daily. Selama ini, Kalau kita lihat, Dalam waktu yang kurun, Waktu yang cukup panjang. Ini menjadi support yang cukup baik untuk Harmony. Jadi, Lo ingin tambah muatan, Ya boleh saja sebenarnya, Lo average di daerah 28 cent. Atau 0,279 tepatnya. Cuman ya, Lo buletin sedikit lah. Udahlah, Cuma beda berapa sih ya. Oke, Jadi kurang lebih seperti itu untuk Harmony. Dan overall menurut gue, Still in a bullish trend. Mungkin kalau buat lo lihat yang di 4 hourly, Deg-degan. Apalagi di 1 hourly ya. Makanya itu dia, Kita harus sering-sering zoom out. Untuk bisa melihat the bigger picture. Nah, Kasusnya sedikit berbeda dengan 1. Dimana BTT ini, Belum jelas trendnya mau kemana ya. Kita bandingkan. Kalau di 1, Lihat kan, Kalian bisa lihat dengan jelas. Dia membuat higher high, Higher low, Higher high, Higher low, Which is really good. Untuk para investor jadi gak deg-degan. Jelas kan, Ke atas pelan-pelan, Walaupun ada koreksi tentunya. Tapi BTT, Sedikit berantakan ya. Sedikit berantakan. Jadi, Gimana nih menurut gue? Menurut gue pribadi ya. Kalau gue pribadi ngeliat, Langsung ya gue wait and see. Karena belum ada trend yang jelas. Kalau di 1 kan enak nih. Oke, 20. Kenapa ya? Sudah, Kalau sampai nembus lagi bisa ke 50. Kalau di BTT, Ya well, Dia struggling dengan 200. Dan ya bentuk polanya ya, Gak jelas. Sedang mau kemana. Bisa dibilang konsolidasi besar lah. Gitu loh ya. Sekarang pertanyaannya, Wait and see-nya sampai kapan? Yang pertama adalah yang paling penting, Menjadikan MA200 ini menjadi support. Kalau kita lihat dia struggling sekarang kan. Dia struggling, Dia udah tembus, Turun lagi. Tembus, Turun lagi. Jadi yang penting adalah, Dia harus ada over extension dulu. Kurang lebih seperti ini. Ya nembus, Boom. Pelan-pelan, Baru menjadikan lagi, Si MA200 sebagai support. Itu yang diperlukan, Untuk BTT bisa lanjut ke atas. Untuk sekarang, Kayaknya gue gak terlalu bisa saranin beli dimana. Tapi kalau buat lo yang, Gak apa-apa bro, Gue mau percaya sama BTT. Gue bisa, Gue yakin ini ke depannya akan bagus. Oke, Well technically speaking, Bisa aja lo beli di daerah, Di sini ya, Saat dia mantul di 20. Tapi menurut gue, Terlalu, Too early lah gitu ya. Cuman ya gak apa-apa, Kalau kalian mau bisa. Berarti ini di 0,003. Sekali lagi, Gue ulang di 0,003. Yaitu di MA20. Tapi ingat ya, Ini masih, Gue ingetin sekali lagi, Ini masih belum jelas polanya ya. Di dailynya belum jelas. Dan PR besarnya BTT belum selesai. Jadi kurang lebih seperti itu, Untuk update singkat, Dari BTT dan Harmony 1. Yaitu sesuai dengan request. Jadi gini, Kalau kalian banyak request, Di komen gitu, Komen gue selalu usai untuk baca kok. Jadi, Buat kalian yang merasa, Aduh gue pengen coin tertentu gitu ya, Ya coba aja. Komen di bawah, Kalau ada banyak yang minta juga, Ya gue akan masukin ke daily charting with Toshi. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, Sebelum kita tutup DCWT kita pada hari ini, Seperti biasa, Gue ingatkan, Jangan pakai uang panas, Jangan main futures, Kalau belum mengerti TA dan money management. Dan yang ketiga, Yang kali ini mungkin gue baru tekankan lagi adalah, Please kalau mau main meme coins dengan mindset yang benar. Gue gak bilang, Orang jangan main meme coins, Boleh saja. Tapi yang pertama apa? Ya seperti biasa ya, Pakai uang yang bahkan lebih, Gini lagi, Kalau pakai, Untuk crypto lu beli bitcoin, Ethereum, Solana, Dan lain-lain, Coin yang benar-benar ada project, Lu pakai duit dingin. Tapi kalau lu main meme coins, Lu pakai duit siap hilang. Ngerti gak? Duit siap hilang. Karena kenapa? Lu gak pernah tahu kapan itu akan dump. Jadi gini, Mindset kalian harus benar. Harus berpikir bahwa, Oke, Gue main meme coins. Gue main a joke. Ini coin joke. Jadi bukan untuk long term investment. Jadi saat terjadi kenaikan, TPL lah. TPL lah dengan lebih agresif. Jadi jangan sampai kalian nyangkut di coin memes. Dan, Ya itu intinya. Harus mindsetnya benar. Jangan berpikir bahwa, Meme coins ini akan menggantikan bitcoin, Menggantikan ethereum. Please, Bangun dari mimpi. Gitu ya. Karena apa? Gak perlu expert kok. Tinggal baca aja. Tinggal baca mereka mau ngapain. Kalau lu merasa kayak, Semua meme coins itu, Kalian lihat, Baca white papernya. Ujung-ujungnya apa? Mereka menjanjikan, Uang besar. Mereka menjanjikan, Karena dengan burn seperti ini, Harga akan begini. Harga akan begitu. Ya sekarang kita bandingkan sama gini deh. Ini ada, Apa ada quote yang lumayan terkenal dari Charles. Kalau sampai gue udah mulai ngomongin soal harga, Gue mau nge-pump harga Eda, Jual semua Eda lu. Karena itu gue sudah compromise. That's really cool menurut gue ya. Dan ini dia quote-nya ya, Dimana kita bisa lihat, If you see me trying to boost the price of Eda, Kalau lu melihat gue mencoba untuk menaikkan harga Eda, Then I've been compromise. Gue sudah compromise gitu. Then sell all of your Eda. Dia bilang gitu loh. Kalau sampai lu ngeliat gue, Mau nge-pump-pump harga Eda, Lu jual semua Eda lu. Artinya apa? Gue sudah compromise. Cardano will be value based upon hard work, Real world use and the utility of the platform. I'm not here to make day traders rich. I'm here to change the world. Nah menurut gue ini. Ini yang penting gitu ya. Jadi apa? Ya kalau satu project ngomonginnya cuma, Oke kita akan pump sampai harga segini. Kita akan pump sampai sebegitu. Kita burn karena begini, Akan harga seperti ini. Menurut gue ujungnya apa? Rata-rata itu akan menjadi scams. Jadi selalu ingat untuk manage your risk ya. Dan ini bukan baru-baru ya. Charles sudah ngomong ini dari 2018. Berarti waktu Cardano masih harga berapa cent gitu ya. Sekarang harga sudah berapa dolar, Sudah naik berapa ribu persen. Kita lihat sendiri gitu ya. Dia nggak berubah. Charles itu paling nggak mau ngebahas mengenai harga. Itu salah satu yang gue suka dari Charles, Atau dari Cardano yang general gitu ya. Mereka nggak mencoba untuk ngebahas harga. Mereka literally cuma, I just want to do what I want to do gitu ya. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, Boleh share dengan teman-teman. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, Click the bell icon, Dan see you on the next videos. Dan see you on the next videos. Dan see you on the next videos. Dan see you on the next video.